Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah perkenalkan Nama Bapak adalah Roshidid Asal dari Banyak Sari Dan sekarang Bertugas di SMP 2 Negeri Padaerang Asal tugas Bapak Yaitu di MPS 10 Ciamis Dan mulai senukar sekarang Bapak belajar bersama kalian Yaitu belajar tentang Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Duki Pekerti Untuk beberapa menit kebelakang Bapak sudah mengirimkan Modul kepada kalian Yaitu tentang Sifat-sifat Rasul Allah Dan mudah-mudahan Matri yang telah Bapak Sampaikan Melawati modul kepada kalian Ilmunya Bermanfaat Dari Indonesia maupun Ya harap nanti Baik Untuk selanjutnya Marilah Kita Belajar Materi berikutnya Yaitu Tentang Menghiasi Pribadi Dengan Berbaik Sangka Dan Beramal Solek Baik Untuk hari ini Kita Belajar Tentang Menghiasi Pribadi Dengan Berbaik Sangka Dan Beramal Solek Nah Ini Adalah Judul Dari Materi Yang akan Kita Pelajari Dan Untuk Materinya Tujuan Pembelajaran Kita Hari ini Yaitu Pesuta Didik Mampu Memahami Makna Berlaku Gemar Beramal Solek Dan Berbaik Sangka Kepada Sama Yang kedua Pesuta Didik Mampu Menyajikan Contoh Berlaku Gemar Beramal Solek Dan Berbaik Sangka Kepada Sama Adapun Sumber Materi Dari Belajar Kita Hari Ini Yaitu Buku Paket Yang Kalian Miliki Yaitu Buku Paket Pendidikan Agama Islam Halaman 174 Sampai 183 Itu Adalah Tujuan Pembelajaran Dan Sumber Materinya Baik Kita Lanjut Nah Ini Adalah Peta Konsep Materi Yang Akan Kita Belajari Yaitu Dari Memahami Amal Solek Dan Memahami Berbaik Sangka Nah Dari Sini Turun Ke Kolom Yang Ke Empat Ini Adalah Dalil Nakli Dari Beramal Solek Dan Berbaik Sangka Nah Dalil Nakli Ini Adalah Dalil Yang Mengambil Dari Al-Quran Nah Nanti Akan Diklaterai Lebih Lanjut Dan Kebawah Di Sini Cara Menerapkan Beramal Solek Dan Ini Cara Menerapkan Berbaik Sangka Kebawahnya Lagi Yaitu Materi Dapat Dipahami Dan Dilaksanakan Dalam Kehidupan Sikap Mulianya Disini Menghiasi Diri Dengan Senantiasa Baik Baik Sangka Dalam Kehidupan Suka Menjalankan Amal Solek Dalam Kehidupan Nah Ini Adalah Tujuan Akhir Kalian Menerapkannya Dalam Kehidupan Sehari Hari Baik Materi Berikutnya Nah Ini Ini Adalah Pengertian Dari Amal Solek Dimana Disini Akan Berbagi Dua Pengertiannya Yaitu Secara Bahasa Dan Secara Istilah Secara Bahasa Disini Amal Solek Berasal Dari Bahasa Arab Yaitu Amilus Solihat Yang Berarti Beramal Solek Sedangkan Secara Istilahnya Yaitu Segala Perbuatan Yang Bermanfaat Bagi Dirinya Atau Orang Lain Dengan Sesuai Akal Rasional Al-Quran Serta As-Sunnah Nah Itu Pengertian Dari Secara Istilah Dan Baik Dari Pengertian Ini Kita Lanjut Ke Lawan Kata Dari Amal Solek Atau Lawan Dari Beramal Solek Yaitu Disini Ada Amal Sayiah Apa Itu Amal Sayiah Nah Disini Ada Terangannya Yaitu Amal Yang Mendatangkan Mudorot Baik Bagi Pelakunya Maupun Orang Lain Tahu Mudorot Kalau Secara Bahasa Mudorot Itu Kerugian Yang Menimbulkan Kerugian Baik Bagi Diri Kita Maupun Bagi Orang Lain Yang Di Sekitar Kita Nah Itulah Pengertian Dari Amal Solek Berikut Lawan Katanya Atau Lawan Dari Amal Solek Nah Kebawahnya Disini Dalil Akli Seperti Yang Di Atas Tadi Yang Di Depan Tadi Bahwa Sumber Dari Al Quran Yang Menerangkan Amal Solek Itu Bisa Disebut Juga Dalil Akli Nah Dalil Akli Yaitu Quran Surat Al Asr Ayat Satu Sampai Tiga QS Ini Singkatan Dari Quran Surat Ya Quran Surat Al Asr Ayat Satu Sampai Tiga Ya Baik Ini Adalah Suratnya Bismillahirrahmanirrahim Wal Asri Innal Insana Nabi Fusrin Illah Illalladina Amanu Anilu Solehati Watawas Sobil Hakki Watawas Sobis Sobri Nah Ini Terjemahnya Langsung Ada Di Bawah Demi Demi Masa Sesungguhnya Manusia itu Dalam Kerugian Kecuali Orang Orang Yang Beramal Soleh Dan Mereka Pula Berpesan Pesan Dengan Kebenaran Serta Berpesan Pesan Dengan Sabar Jadi Disini Tidak Cukup Beramal Soleh Tapi Harus Disertai Saling Berpesan Pesan Atau Saling Mengingatkan Atau Saling Menasehati Saling Menasehati Dalam Kebenaran Kesabaran Ini Dari Empat Poin Ini Itu Akan Menjadi Manusia Yang Sempurna Atau Orang Yang Bisa Melaksanakan Beriman Beramal Soleh Saling Meneshat Dan Kebenaran Dan Kesabaran Itu Akan Menjadi Manusia Yang Sempurna Berarti Manusia Yang Sudah Bisa Dikatakan Manusia Yang Selamat Untuk Selanjutnya Ini Tentang Amal Soleh Kita Masuk Ke Berprasangka Baik Nah Ini Tentang Berprasangka Baik Disini Yang Kita Pelajar Pertama Itu Pengertian Berbaik Sangka Atau Berprasangka Baik Yang Pertama Paling Atas Berbaik Sangka Itu Biasa Disebut Dengan Husnudon Husnudon Berbaik Sangka Nah Disana Ada Keterangannya Merupakan Prilaku Terpuji Yang Harus Dimiliki Seorang Huslin Nah Lawan Kata Dari Berbaik Sangka Disini Adalah Suudon Suudon Itu Lawan Kata Dari Husnudon Suudon Suudon Itu Buruk Husnu Itu Dari Kata Hassan Hassan Itu Baik Dari Hassana Itu Baik Jadi Husnudon Itu Berbaik Sangka Suudon Itu Berburuk Sangka Berburuk Berburuk Sangka Berburuk Berbaik Sangka Disebut Dengan Husnudon Lawan Kata Husnudon Yaitu Suudon Apa Suudon Suudon Itu Berburuk Sangka Nah Ada Pundali Al-Quran Yang Menerangkan Berbaik Sangka Ini Terdapat Pada Quran Surat Al-Bujurat Quran Surat Al-Bujurat Ayat 12 Nah Ini Ada Quran Surat Ada Tulisannya Langsung Kita Baca Bersama Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuhal Ladi Na'aman Ustani Bu Kati Rom Minad Donni Inna Ba'da Donni Itmu Wala Tejas Su Wala Iyaldtab Ba'dokum Ba'dok Ayuhal Hibu Ahadukum Ayyak Kula Lama Akhihi Ma'itam Pak Kering Pak Ritumu Ya Wattakuboh Inna Allah Atta Wabur Rahim Nah Perjemahannya Ada di bawah Langsung Wahai Orang-orang Yang beriman Jauhilah Banyak Dari Prasangka Sesungguhnya Sebagian Prasangka Itu Dosa Dan Janganlah Kamu Mencari-cari Kesalahan Orang Lain Dan Janganlah Ada Dantara Kamu Yang Mengguji Sebagian Yang Lain Apakah Ada Dantara Kamu Yang Suka Memakan Daging Saudaranya Yang Sudah Mati Tentu Kamu Merasa Dijik Dan Bertakwalah Kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat Maha Penyayang Jadi Teman 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 Kalau Kita Suka Menggunjing Ya Suka Menggunjing Itu Diibaratkan Kita Itu Memakan Daging Ya Memakan Di sini Memakan Daging Saudara Kita Sendiri Yang Kita Omongkan Nah Jadi Di sini Akan Jiji Kenapa Merasa Jiji Dagingnya Itu Bangke Bukan Daging Seger Seperti Yang Disate Bukan Bukan Yang Setik Bukan Tapi Dagingnya Daging Bangke Karena Apa Karena Membicarakan Keburukan Bukan Kebaikan Jadi Itulah Merasa Jijiknya Karena Ibaratkan Memangkai Bangke Atau Daging Bangke Dari Saudaranya Sendiri Makanya Kita Tidak Boleh Menggunjing Atau Membicarakan Keburukan Teman Kita Sendiri Seperti Itu Nah Di sini Tidak Boleh Berburuk Sangka Jadi Kalau Supaya Termina Dari Berburuk Sangka Ya Kita Harus Mengetahui Yang Sebenarnya Tanya Langsung Pada Orang Yang Bersangkutan Jangan Sampai Menggunjing Di belakang Orang Yang Bersangkutan Ya Nah Ini Adalah Pengertian Berbaik Sangka Dan Ini Adalah Dalil Dari Berbaik Sangka Itu Sendiri Tuh Ya Baik Untuk Selanjutnya Tadi Beramal Soleh Sudah Serta Dalilnya Sekarang Pengertian Berbaik Santak Sudah Serta Dalilnya Kita Masuk Ke Slide Berikutnya Atau Lembar Berikutnya Yaitu Contoh Dari Beramal Soleh Ya Contoh Beramal Soleh Disini Adalah Gambar Gambar Seseorang Atau Kita Contoh Dari Kita Ini Siswi SMP Pakai Kerundung Biru Ini Biru Nah Ini Sedang Bersedekah Kepada Pakir Miskin Bersedekah Kepada Pakir Miskin Itu Salah Satu Kegiatan Ataupun Amal Soleh Nah Disini Ada Contoh Lain Dari Bersedekah Yaitu Membuang Sampah Di Tempatnya Nah Jadi Membuang Sampah Itu Pada Tempatnya Itu Adalah Perbuatan Yang Baik Atau Amal Soleh Kenapa Karena Kalau Membuang Sampah Sembarangan Itu Adalah Perbuatan Yang Tidak Baik Kenapa Perbuatan Yang Tidak Baik Karena Mendatangkan Mandorot Ataupun Kerugian Apa Kerugiannya Yaitu Bisa Menyumbat Saluran Air Sehingga Ketika Nanti Hujan Deras Datanglah Banjir Nah Banjir Tersebut Adalah Musibah Bencana Alam Siapa Penyebabnya Ya Kita Sendiri Karena Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya Nah Ini Adalah Contoh Beramal Soleh Yang Pertama Ini Bersedekah Kepada Kepada Miskin Yang Kedua Membuang Sampah Di Tempatnya Untuk Contoh Berperasangka Baik Ya Kita Disini Akan Melaksanakan Secara Langsung Ya Kita Ketika Melihat Seseorang Ya Tanpa Tahu Tujuan Dan Maksud Orang Tersebut Melakukan Hal Itu Kita Jangan Berperasangka Yang Tidak Tidak Ya Kita Harus Berusaha Husnudon Ya Berusaha Husnudon Seperti Gini Ada Pengendara Motor Berhenti Di Masjid Ya Kita Jangan Sudon Wah Tuh Mau Maling Kropak Mau Maling Kenseleng Jangan Seperti Itu Barangkali Beliau Ingin Melaksanakan Sholat Itu Ataupun Ada Keperluan Ke WC Ataupun Toilet Nah Jadi Kita Harus Senantiasa Menghadirkan Sifat Ataupun Rasa Husnudon Pada Setiap Apa Yang Kita Lihat Supaya Kita Hidupnya Tenang Kalau Selalu Suudon Wah Kita Jelaka Ya Akan Selalu Berperasangka Buruk Pada Orang Yang Kita Lihat Ataupun Apapun Yang Kita Lihat Itu Adalah Contoh Dari Berperasangka Baik Nah Baik Ini Contohnya Baik Yang Terakhir Disini Nah Ini Adalah Yang Terakhir Dari Tadi Awal Jukul Sudah Tujuan Sudah Sumber Sudah Sumber Materinya Sudah Terus Tadi Yang Pertama Beramal Soleh Sudah Berperasangka Baik Sudah Dan Contohnya Langsung Barusan Sudah Sekarang Langsung Ketugas Nah Tugasnya Disini Soal Kolom Ini Adalah Soal Kalian Akan Jawabnya Disini Apa Itu Amal Soleh Tadi Sudah Dijelaskan Di Awal Terus Apa Lawan Dari Soleh Ataupun Apa Lawan Dari Beramal Soleh Ada Tadi Di Atas Dan Berikutnya Apa Itu Berbaik Sangka Ada Tadi Sudah Diterangkan Apa Lawan Berbaik Sangka Ada Juga Nah Ini Adalah Dalil Al-Quran Tentang Beramal Soleh Tadi Sudah Ada Paling Depan Terus Dalil Nakli Berbaik Sangka Ada Surat Al-Juruh Tadi Lembar Lembar Awal Selain Awal Kalian Tinggal Memindahkan Kalau Kalian Jelih Tadi Melihat Materi Yang Kita Pelajari Bersama Nah Disini Yang Berakhir Adalah Contoh Kegiatan Beramal Soleh Jangan Ambil Yang Contoh Yang Tadi Tadi Memang Sudah Sudah Diambil Sudah Kita Pelajari Bersama Kalian Cari Contoh Yang Lain Seperti Membantu Orang Tua Ataupun Membantu Teman Ataupun Membersihkan Masjid Membersihkan Apalah Banyak Disana Beramal Soleh Nah Itu Adalah Pembelajaran Kita Hari Ini Mengenai Beramal Soleh Dan Berbaik Sangka Nah Untuk Tugas Ini Silahkan Kalian Kerjakan Di Kertas Lembar Pak Bikin Kolom Atau Langsung Ditulis Di Kertas Tidak Usah Bikin Kolom Silahkan Mau Bikin Kolom Silahkan Mau Ditulis Biasa Di Kertas Selembar Boleh Yang Penting Nanti Ketika Waktu Pengumpulan Sudah Tiba Silahkan Dikumpulkan Ke Sekolah Ataupun Dikumpulkan Ke Bapak Baik Itulah Materi Yang Kita Pelajari Hari Ini Kalau Sedikit Mudah Mudahan Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Mudah Mudahan Dengan Materi Ini Kalian Tidak Puas Sehingga Kalian Bisa Mencari Lebih Dari Materi Ini Kepada Pak Ustad Boleh Kepada Bapak Ibu Di Rumah Boleh Kepada Kakak Kakak Boleh Baik Kurang Lebihnya Bapak Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Bapak Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Bapak Kepada Terima kasih.